Tambah lagi pemain otorisasi, ada yang lagi diincar, ada. Beberapa, beberapa. Siapa? Terima kasih telah menonton! Calon pemain baru Shintayong diungkapkan pengamat ini, dan mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah melakukan silent operation untuk bawa pulang Ularomeni. Pemain baru tersebut merupakan pemain naturalisasi yang akan memperkuat pasukan Shintayong nantinya. Menurut bungropan pemain naturalisasi yang akan mengisi lini penyerang pasukan Shintayong tersebut adalah Ularomeni. Ularomeni merupakan pemain dengan nomor punggung 9 yang saat ini memang dibutuhkan oleh ST dalam menghadapi musuh berat di babak penyisihan Piala Dunia 2026 mendatang, jelasnya. Dirinya telah menyanakan langsung pada Sumarji yang merupakan manajer tim Nas. Akan tetapi dia menyampaikan saat ini seakan adanya silent operation dari PSSI dan tidak melakukan gemba-gembor terkait persiapan pemain untuk pasukan ST nanti. Meskipun kita sudah punya Rafael Struik, namun dia merupakan pemain sayap yang diapsakan oleh ST menjadi penyerang, jelasnya. Saat ini kita membutuhkan pemain dengan nomor punggung 9 yang bertugas sebagai penyerang meskipun kita punya striker yang bagus, namun kelihatannya ST membutuhkan bomber yang kuat, dapat membuka. Ruang dan kecepatan, terangnya, menurutnya, dari daftar pemain yang ada, hanya Romeni yang cocok berada di posisi tersebut. Romeni inilah yang masih bisa diandalkan untuk kita, karena saat ini dialah yang paling bagus, namun semua tergantung dari PSSI dan ST, paparnya. Sedangkan Romeni menurut dia bahwa telah tertarik untuk bergabung di tim Nas Indonesia, apalagi informasinya Romeni juga telah pernah dihubungi oleh Erik Thohir yang merupakan ketua umum PSSI. Mereka sudah terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan banyak pesan yang masuk dari netizen agar Romeni dapat bergabung memperkuat tim Nas, tambahnya. Romeni sendiri menurut dia senang dengan dukungan dari supporter tim Nas, dan ini merupakan waktu bagi pamein Belanda yang bermain di klub Eredivisi Utrecht ini. Bahkan keluarganya juga ikut mendukung jika Romeni bergabung di tim Nas, terangnya. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan tim Nas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di pengadilan arbitra seolahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya? Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi? Pujar Arya Sinulinga. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, ini bagaimana, dan banyak, dan banyak banget, tambahnya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ularomeni. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, pujar Arya, toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Ferdong aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan kita gak upaya. Kita upaya ini. Kita ada tim kita kerja di sana. Kan ada yang bilang-bilang. Yang ini sudah pasti mau nih. Sudahlah teman-teman, percaya sama kita saja. Bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik. Jadi bukan gak mengerjakan yang terbaik. Pasti kami kerjakan baik. Kan tanya Pak S begini. Itu ada tuh, imbuhnya. PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi tiga pemain keturunan buat Timnas Indonesia U-19. Mereka adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gepens. Mauresmo Hinoke adalah pemain FC Dordrecht U-21, Dion Marks asal NEC Nijmegen U-21, dan Tim Gepens DAEI FC Twente U-21. Sebelumnya PSSI sudah lebih dulu menuntaskan naturalisasi Jen Sraven. Jen Sraven disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 27 Juni 2024. Saat ini Jen Sraven sudah bergabung dalam pemusatan latihan, PC, Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2024. Tiga nama yang kita lanjutkan, naturalisasi. Kalau Jen Sraven kan sudah beres. Tiga lainnya, itu ada Tim Gepens, lalu Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks, kata menir Timnas U-19. Mereka posisinya berbeda, yang direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses naturalisasi dan perkembangannya, biar mereka berkarya di Belanda atau di luar. Itu kan lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, ujarnya menambahkan. Ia juga bicara soal peluang ketiga pemain tersebut tampil bersama Timnas Indonesia U-19 di kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Soal ini Ahmed Zaki belum dapat memastikan. Adapun kualifikasi Piala Asia U-20 akan berlangsung 21 hingga 29 September. Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Nanti kita lihat proses keluarga negaraan Indonesia-nya seperti apa, karena akan memakan waktu, seperti berkas yang harus dilengkapi dan persyaratan lainnya. Kalau yang sudah siap, seperti Jen Sraven sudah kita bawa ke Piala AFF U-19 2024, ucap Ahmed Zaki. Padahal PSSI dan Shin Taeyong sudah naksir berat, pemain keturunan ini menjadi rebutan. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, seolah tak sudi salah satu talenta terbaiknya pindah negara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah Milyen Manhoef. Milyen Manhoef sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari pihak ibunya berasal dari Suriname. Sedangkan kakeknya berasal dari Indonesia. Sebagai informasi, Manhoef saat ini tengah memperkuat tim Championship, Stock City. Sebelumnya, Manhoef membela VTC dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan dalam squad. Namun, pemain kelahiran tahun 2002 ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga back kiri. Tapi sayang, meski PSSI sempat tertarik pada Milyen Manhoef, Belanda juga naksir dengan pemain berusia 22 tahun ini. Tenaga ahli kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamidan pernah membenarkan bahwa nama Manhoef sempat muncul dalam diskusi naturalisasi pemain. Namun, timnas Belanda U21 lebih dulu mengamankan talenta muda ini untuk kualifikasi Piala Eropa U21-2025. Mungkinkah Milyen Manhoef kedepannya akan memilih squad Garuda atau tetap membela timnas Belanda? Mari kita nantikan. Sebelum dia membela timnas Belanda Senior, pintu naturalisasi masih terbuka lebar untuknya. Salah satu media korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di squad Shin Taeyong, ST. Media korsel eSports News, dalam ulasannya. Menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemerintahan media lokal Indonesia, eSports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media korsel itu. Ulasannya eSports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 VTC. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Taeyong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia, Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 VTC yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data transfer Mark, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 asis. Sedangkan 5 gol dan 2 asis dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Pemain keturunan Rp 121,67 miliar yang diminati Sintayong gabung klub juara Eredivisi Belanda. Klub berstatus juara Eredivisi Belanda musim 2023-2024, PSV Eindhoven merekrut pemain keturunan Indonesia seharga Rp 121,67 miliar yang bernama Rian Flamingo. Ia bahkan pernah dikabarkan sempat di lirik Sintayong untuk membela tim Nas Indonesia. Rian Flamingo bukan nama asing bagi pecinta sepak bola tim Nas Indonesia. Namanya pernah disorot media Korea Selatan Best XI karena diminati oleh Sintayong. Transfer Mart Indonesia juga sempat membagikan kabar bahwa Rian diincar Sintayong untuk naturalisasi. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang punya garis keturunan Indonesia, tulisnya. Menariknya postingan itu justru direspons positif dengan back yang kini berusia 21 tahun tersebut. Ia memberikan emoji hati dibubuhi bendera Indonesia. Di lirik Sintayong, karir Rian Flamingo kini semakin menanjak. Di musim transfer ini, ia direkrut oleh juara bertahan Liga Belanda PSV Eindhoven. PSV membeli Rian Flamingo dari FC Utrecht. Klub telah mencapai kesepakatan dengan Flamingo untuk kontrak hingga pertengahan tahun 2029, tulis laman resmi PSV. Bek tengah yang juga bermain sebagai gelandang bertahan yang berusia 21 tahun ini menjadi rekrutan ketiga di jendala transfer musim panas, tegas pernyataan klub. Adapun dengan bergabungnya Rian ke PSV, kesempatan untuk membela timnas Indonesia semakin mengecil. Sebab, bakatnya telah meningkat tajam. Terlebih Rian sudah mulai dipanggil ke timnas Belanda U21 dengan mencatatkan 4 caps. PSSI meminta publik untuk percaya soal naturalisasi pemain. Hal ini dituturkan oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga. Arya menegaskan bahwa PSSI selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dalam hal naturalisasi pemain, Arya meminta publik untuk percaya kepada PSSI. Banyak yang bicara, ini prosesnya bagaimana, dan lain-lain. Sudah, percayakan saja. Selama ini kami juga melakukan langkah yang berbeda, bahkan Kelvin Ferdong saja satu hari bisa, jadi WNI. Kata Arya ketika ditemui di Jakarta, kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak. Bisa. Bukan berarti kita enggak upaya, lanjutnya, Arya Sinulinga juga memberikan perkembangan terkini soal Martin Paes. Ia menjelaskan bahwa Martin Paes saat ini masih diupayakan di badan arbitrasi olahraga, CAS. Menurut regulasi FIFA, Paes belum bisa pindah federasi karena pernah bela Belanda di usia 22 tahun. PSSI masih mengajukan ini ke CAS dan sang pemain lebih dahulu di sumpah WNI karena keperluan banding itu, kami sedang berjuang. Bagaimana di CAS pasti ada proses juga di FIFA, semua berproses. Tapi, bertarung sekali, kami bertarung lagi. Ada namanya batas-batas, sebelum itu terjadi, ada tahapan yang dapat kami kejar sampai habis masa proses itu, ujar Arya. Jadi, ada rentang waktu setelah proses pertama misalnya, ya sudah kami berjuang lagi. Semua kami lakukan. Sudah percayakan saja, semua sudah kami hitung prosesnya, tandasnya. Tetbaru, mengenal lebih jauh sosok Daniel Klein, keeper keturunan milik klub Bundesliga, FC Augsburg, yang tertarik membela tim Nas Indonesia. Gerbong pemain keturunan yang tertarik membela tim Nas Indonesia kian bertambah belakangan ini. Terbaru, ketertarikan datang dari Daniel Klein. Mulanya, ia dihubungi oleh Fandi Bahdim beberapa waktu lalu untuk menanyakan kemungkinannya membela tim Nas Indonesia. Daniel Klein pun kemudian menjawab bisa saja bergabung tim Merah Putih dalam waktu dekat dan mengaku dirinya bakal mendapat restu dari sang ibu. Bahkan, mantan keeper Hoffenheim itu mengaku ada kemungkinan dirinya bakal ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses naturalisasinya. Dia siap, apabila Martin Paes gagal bela tim Nas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Ariotejo, angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap dua pemain berdarah Belanda Indonesia. Kevin Dix dan Ula Romeni. Keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat tim Nas Indonesia. Kevin Dix, back kanan FC Kopenhagen, dan Ula Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi dua pemain diaspora yang kini santar dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi. Dito pun memberi respon soal kabar ini. Dito mengatakan, administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni tengah diproses di PSSI. Dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera mengenakan Jersey, Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.